ya halo guys kita ada bareng sebuah daily kayak tahun 2014 kita akan bahas apa aja faktanya guys check it out terima kasih oke sekarang fakta pertama ya desain luarnya itu gagah ya untuk sebuah mpv ini bentuknya unik ya itu terlihat sangat keren seperti sebuah SUV bentuknya kotak ya keker banget gagah ya guys ya jadi biasanya kalau mpv itu desainnya bulat terus image itu kayak cewek kalau ini enggak ini adalah sebuah mpv yang gayanya itu gaya cowok bagus banget guys pokoknya ganteng dan unik ya mantep oke yang kedua adalah bentuk interiornya gagah tuh ya guys bentuk dashboardnya unik ya seperti ini dia kotak-kotak gagah banget guys tapi mewah ya itu ada warna-warna black piano yang keren banget lalu pada bagian ini sudah warna ya guys serta ini bagian bakat sudah kapensit ya untuk pintu kanan kiri sudah pakai elektrik kita buka guys ini dia wah mantep ya tuh jadi dia punya interior tuh gagah ya tuh kayak SUV keker banget tapi mewah guys mantep ya yang ketiga interior lega guys dan bagasi juga luas oke ini interiornya guys ya dia tuh lega banget dari legroom sampai headroom semuanya lega banget tuh lega dan jok pada bagian tengah sama belakang itu bisa di setel maju mundur sehingga sangat-sangat apa ya sangat-sangat fleksibel ya guys oke sekarang pada bagian bagasinya ini bagasinya guys ini posisi paling mundur ya guys ini bagasinya masih luas dan ini jok belakang ini bisa dimajukan dan jok tengah juga bisa maju guys sehingga ruang bagasi bisa lebih maksimal serta juga bisa dilipat pokoknya soal interior sih ini paling lega di kelasnya kecuali mungkin Hyundai H1 atau Alphard ya tapi ini masih luas banget sih yang keempat suspensi nyaman guys ya untuk bantingan dia cenderung empuk ya jadi kalau ada jalan hancur yang terlalu berasa nyaman sih dan juga jalan-jalan juga dia sangat nyaman kayak ngambang itu guys ya memang soal gejala body roll itu wajar lah karena ini adalah sebuah MPV ya tapi soal bantingan ini adalah yang ternyaman sih di kelasnya enak Oke yang kelima ground clearance tinggi guys tuh bagian bawahnya ya guys dia tinggi banget bodinya sehingga ini rasanya seperti sebuah SUV ya tapi dengan kenyamanan dan juga fleksibel ala sebuah MPV itu jadi kalau biasanya mobil-mobil lain tuh kalau MPV ya dibawa ke jalan-jalan hancur ngeri-ngeri mentok ini enggak guys jadi ini adalah sebuah mobil MPV yang paling tangguh ya dia tinggi nyaman ya pokoknya ini siap untuk kemana-mana lah jadi di bawahnya rasanya apa ya pede ya confident mantap lah Oke yang yang keenam adalah harga sekernya jenderal stabil guys ya ini harga bekasnya dan saya bilang ini harganya cukup stabil ya Jadi kalau dilawan dikompet sama lawannya guys atau pesaingnya ya kayak nafuan atau biante atau bahkan serena ini harganya masih tergolong bagus ya dan nyari banyak guys jadi kadang-kadang ada banyak yang nyari kita ada tiga kemarin silver langsung habis semua so ini adalah sebuah mobil yang saya pikir banyak yang nyari guys pengalaman megang mobil dia lika tuh selalu cepat laku ya guys dan yang beli tuh selalu berebutan jadi kemarin ada tiga lika dan ada empat customer yang langsung berebutan ya langsung habis warna silver kemarin so soal harganya kan ini bagus enggak terlalu turun ya oke guys itu adalah 6 fakta mengenai ini sebesi delika ya guys sebuah mobil MPV yang unik ya desainnya pun juga keren dan harganya pun juga cukup menarik sebagai sebuah apa ya pilihan yang oke lah jadi kalau cari bisa hubungi sini ada di Bendy Cineria guys oke wassalam selamat menikmati